Al-Fatihah Al-Fatihah Sidang Jumat yang saya hormati Wasiat kita pada hari ini Menyangkut masalah sholatnya Tentu kita awali dari Surat Bani Israel Surat ke-17 ayat 78 Yang merupakan Instruksi dari Allah Yang ayat ini menjelaskan Tentang perintah Menegakkan sholat Dari mulai gelincir matahari Hingga gelapnya malam Yang ketiga Akim Quran Al-Fajri Jadi patahnya Quran Al-Fajri Karena akim Akim sholat Akim Quran Al-Fajri Disini dari gelincir matahari Hingga gelapnya malam Dipraktekan oleh Nabi Muhammad Menjadi sunnah rasul Berupa sholat duhur Asar maghrib dan isya Kemudian Wak Quran Al-Fajri Dipraktekan menjadi Sholat subuh Ini bisa dikatakan Contoh yang termudah Quran menurut sunnah rasul Sehingga kita tidak berani Memberikan satu pengertian Di luar itu Misalkan Sholat itu Tiga Karena disini Satu Liduluk Isamsi Dua Gosakil Laili Tiga Quran Al-Fajri Sebab bisa saja Tafsiran itu Merupakan Tafsiran Pribadi kita Bukan sunnah rasul Merupakan Sekali lagi Merupakan Contoh yang termudah Jadi Al-Quran Sunnah yang dipakainya Sunnah Nabi Muhammad Kenapa sunnah Nabi Muhammad Ya Bakara 285 Menyatakan Rasul dan Mu'minun Dengan pendidikan Quran Menyatakan Menyatakan Lanufarriku Bayna Ahadim Mirrusulihi Nahnunya itu Rasul Wal-Mu'minun Kami tidak bersikap Membeda-bedakan Di antara Satupun Dari Rasul-Rasul Kemudian Tentunya Dalam hal ini Termasuk Kedalamnya Wa minal laili Patahad Jadbihina Filatalaka Asa Ayab Asa Karbuka Makuman Mahmudah Tahajud Di Sebagian Malam Itu Duga Sholat Kemudian Ayat Lapan puluhnya Wa kurrabi Adhil Nimud Halasidkin Wa afrig Nimuh Rojasidkin Wa jani Miladuka Maj'anli Miladuka Sultanan Nasirah Dari Kalimat Doa Adhil Nimud Halasidkin Wa afrig Nimuh Rojasidkin Kita ingat Bahwa Quran Itu Berfungsi Lituh Rijan Nasak Minal Durum Mati Ilan Mur Jadi Kalau Adhil Nimud Holasidkin Masukkanlah Aku Penur Munur Sunnah Rasul Dengan Sebenar Benarnya Masuk Wa Akhrid Nimuh Rojasidkin Keluarkanlah Aku Dengan Sebenar Benarnya Keluar Jadi Dari Rentetan Kalimat Kalimat Ini Begitu Penting Adanya Sholat Dalam Kehidupan Manusia Agar Tidak Terjerumus Kedalam Kehidupan Nar Nar Dimana Nar Di Dunia Ini Dan Nar Di Akhirat Kelak Jangan Nanti Nar Di Akhirat Kelak Di Dunia Tidak Ada Atau Nar Di Dunia Di Akhirat Tidak Ada Bukan Seperti Itu Kalau Data Nar Di Dunia Wa Kuntum Ala Syafahu Bratim Minan Nari Fa An Kodakum Min Ha Alih Menurut 103 Diulang Lagi Kalian Ada Di Pinggir Jurang Kehidupan Nar Pa An Kodakum Min Ha Maka Dia Allah Menyelamatkan Kalian Dari Yang Demikian Itu Sudah Terjadi Di Abad Ketujuh Yaitu Terlepasnya Muhammad Rasulullah Walladzina Ma'ahu Dari Ancaman Bahaya Masrik Maghrib Yang Dikatakan Pada Bakara 177 Laisal Biro Antu Walu Wuduhakum Ibalal Masrik Wal Maghrib Jadi Dari Terjerumus Ke Dalam Masrik Dan Maghrib Sama Dengan Ala Syafahu Bratim Minan Nar An Kodakum Min Ha Itulah Data Nar Di Dunia Nar Di Akhirat Belum Semua Juga Belum Dari Nabi Adam Abul Basar Saja Belum Nar Di Akhirat Jannah Di Akhirat Juga Belum Nah Jadi Disinilah Artinya Kalau Kita Berbicara Salat Begitu Misalkan Kita Mau Melaksanakannya Malas Malas Begitu Tidak Bergairah Melaksanakannya Sama Dengan Malas Menjelamatkan Diri Dari Kehidupan Nabi Malas Masuk Kehidupan Makmur Malas Masuk Kehidupan Damai Dengan Dindu Islam Malas Masuk Kehidupan Saling Kasih Sayang Sebab Ukurannya Tidak Usah Jauh Jauh Ucapan Salam Yang Diucapkan Oleh Semua Orang Yang Mengucapkan Salam Itu Banyak Mau Kidatok Mengucapkan Salam Mau Memberikan Wejangan Mengucapkan Salam Bertemu Mengucapkan Salam Itu Kehidupan Jannah Salamun Itu Kehidupan Damai Dengan Dino Islam Rahmatullah Itu Kehidupan Saling Kasih Saya Menurut Ajaran Allah Bahwa Barakatuh Kehidupan Saling Makmurkan Atau Kehidupan Makmur Menurut Kebijakan Allah Jadi Disini Supaya Kita Semua Memahami Persoalan Ini Sehingga Tidak Terjadi Nanti Salah Paham Ada Kan Orang Orang Lain Salat Dia Tidak Dia Bangga Dengan Tidaknya Itu Satu Kebanggaan Yang Diluar Perhitungan Ilmiah Kemudian Kalau Hal ini Kita Hubungkan Dengan Hadis Nabi Muru Paola Dakum Bisolat Lisab Isinin Sering Kita Kemukakan Perintahkan Anak 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 Kalian Salat Pada Umur Tujuh Tahun Samun Itu Tujuh Sinin Jamak Dari Sanatun Tujuh Tahun Suruh Solat Wadribuhum Serta Pukulah Oleh Kalian Liasrin Pada Umur Sepuluh Tahun Berarti Kalau Tidak Salat Ini Berarti Satu Perintah Dari Nabi Muhammad Untuk Peduli Generasi Penerus Apakah Apakah Seorang Anak Bisa Salat Husu Kita Jawab Jangankan Anak Kecil Kita Saja Untuk Husu Susah Apalagi Anak Kecil Katakan Saja Tidak Nah Sama Sekali Tidak Husu Tetapi Perlu Kita Ingat Ini Sudah Terbentuk Kepatuhan Sudah Terbentuk Kebiasaan Patuh Seperti Halnya Seorang Anak Sekolah Yang Berlari Lari Dengan Segala Upayanya Mengejar Waktu Ikut Upacara Tidak Enak Dia Ketinggalan Upacara Padahal Dia Ikut Upacara Pun Belum Tentu Paham Apa Yang Menjadi Amanat Inspektur Upacara Tetapi Sudah Terbentuk Kepatuhan Sejak Kecil Jadi Harus Jadi Satu Ketakutan Bagi Orang tua Kalau Anaknya Disuruh Salat Malah Membangkang Kepatuhan Pada Orang tua Sudah Tidak Ada Tetapi Tidak Berhenti Disana Tentunya Sebab Kalau Menurut Ukuran Awal Ma Yuhasa Bubil Abdu Yawma Kiamati Solat In Soluhat Soluhat Sa'iru Amalihi Wa In Fasadat Fasadat Sa'iru Amalihi Jadi Boleh Dikatakan Ini Kunci Dalam Istilah Bahasa Inggris Pakainya Kalau Sesuatu Yang Penting Itu Pakainya Key Key Nulisnya Key Bacanya Key Key Position Posisi Kunci Berarti Posisi Yang Sangat Penting Siapa Yang Megang Posisi Itu Itulah Yang Sangat Penting Yang Lain Ikut Padanya Itu Key Position Kalau Ada Dalam Istilah HP Misalkan Ada Keyword 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 Itu Artinya Kata Kunci Kalau Kata Kata Kunci Itu Ada Bisa Dibuka Kalau Kata Kunci Tidak Ada Atau Salah Tidak Bisa Dibuka Berarti Berarti Itu Sangat Penting Maka Maka Dengan In Soluhat Soluhat Sayru Amalihi Apabila Solat Mulus Mulus Seluruh Laku Perbuatan Wa In Pasadak Pasadak Sayru Amalihi Sebalik Sebaliknya Jika Rusak Salat Rusak Seluruh Laku Perbuatan Jadi Salat Itu Yang Menjadi Key Action Tindakan Yang Paling Penting Dalam Hidup Itu Adalah Solat Kalau Kita Membuka Kamus Nusukun Nusukun Itu Ibadatun Ibadatun Itu Apa Ampadaya Budu Ibadatan Yang Kita Artikan Hidup Mengabdi Jadi Nusuki Pengabdian Hidupku Dimana Solati Sebagai Key Action Selalu Aksi Hidupku Tindakan Tindakan Hidupku Yang Mana Solat Menjadi Kuncinya Itu Di Dalam Doa Kita Sehingga Dari Sini Kita Perlu Sampaikan Satu Pengertian Bahwa Andalan Hidup Ini Kalau Tempoh Hari Kan Ada Istilah Ecerik Terecerik Istilah Orang Sunda Ecerik Itu Bisa Diatur Terecerik Terecerik Bisa Diatur Antara Manusia Ecerik Terecerik Tergantung Pada Nilai Solat Maka Maka Dari Itu Kalau Kita Bongkar Misalkan Idina Suratul Mustaqim Suratul Ladina An Amta Alaihim Saat Ini Lagi Gencar Gencarnya Kita Berbicara Itu Sebegitu Sederhananya Ladina An Amta Alaihim Dibanding Dengan Surat Nisa 69 Wa Mayuti Inlah Wa Rasul Fa Ula Ika Ma Alla Dina An Am Allahu Alaihim Itu Siapa Yang Menaati Ajaran Allah Menurut Rasul Maka Mereka Itulah Yang Hidup Bersama Alla Dina An Am Allahu Alaihim Orang Orang Yang Allah Telah Beri Kemantapan Ilmiah Atas Mereka Pakai Allah Fa Ilnya Tapi Allah Dina An Amta Ilim Anta Fa Ilnya Kenapa Harus Beda Anta Ini Allah Iyakan Mulai Dari Iyakan Amudu Wa Iyakan Nesain Allah Diposisikan Menjadi Pihak Kedua Yang Diajak Dialog Oleh Pelaku Salah Kalau Baca Patihah Dalam Salah Kemudian An Amta Alaihim Antanya Itu Juga Berarti Allah Jadi Sama Sebenarnya Sehingga Kita Sering Mengatakan Tidak Habis Bikir Sesederhana Itu Kok Sampai Tidak Terdeteksi Bahwa Muncul Muncul Kenapa Tidak Bisa Lakon Dan Itu Harus Pindah Pindah Kita Pindah Bagaimana Ya Itu Tadi Iyina Sirotol Mustakim Sirotol Adina An Amta Alaihim Dan Itu Sudah Terjadi Disamping Kata Kerjanya Sendiri Kata Kerja Satu Lagi Fi'lun Madin An Amta Telah Anda Beri Kemantapan Ilminya Alaihim Atas Mereka Berarti Minta Turun Kembali Sunnah Nabi Muhammad Sunnah Nabi Isa Sunnah Nabi Ibrahim Sunnah Nabi Yusuf Dan Sebagainya Salah Satunya Misalkan Sama Sama Jannah Ada Yang Pedih Ada Yang Agak Manis Kalau Yang Pedih Seperti Nabi Musa Dikejar Kejar Fir'on Tapi Fir'on Oleh Allah Dibikin Mampus Tenggelam Di Laut Merah Ada Lagi Kaya Nabi Yusuf Malah Diundang Kepenguasa Menjelmalah Sunnah Nabi Yusuf Itu Juga Masuk Allah Dina An Amta Alayhi Sebab Kalau Menurut Penuturan Surat Maryam 58 8 Kula Kula Ika Ladina An Am Allahu Alayhi Mina Nabiyyin Para Nabi Min Dur Yati Adam Dari Keturunan Adam Komin Miman Hamal Namanu Dari Mereka Yang Kami Bawa Besertan Wa Mind Duri Yati Ibrahim Wa Israel Dari Keturunan Ibrahim Israel Wa Miman Hadaina Wajid Baina Dan Dari Siapa Yang Kami Kodomani Dan Kami Pilih Dengan Ciri Khas Idhat Rukna Alim Ayat Ruhmani Apabila Ayat Ayat Ruhman Dibacakan Atas Mereka Huru Sujada Babukiya Mereka Bersimpuh Sujud Lagi Menangis Ini Melambangkan Kepatuhan Tetapi Sayang Setelah Mereka Pahola Pemimba Dim Hal Pun Ado Salat Selanjutnya Muncul Setelah Mereka Generasi Penerus Yang Menghilangkan Salat Wattabak Syahawat Yaitu Mengikuti Subjektifisme Fasau Payal Kauna Goya Maka Mereka Akan Menemui Kehidupan Ngawur Goya Gwi Goyan Tabayan Arush Luminal Goyi Goya Goyan Jadi dari sini Tergambar Kepada Kita Sangat Pentingnya Solat Dan Sangat Bahaya Kalau Solat Itu Dihilangkan Dengan Dengan Demikian Maka Ini Supaya Kita Sadari Bersama Bahwa Berbagai Kerusakan Kehidupan Akmal Dalam Hidup Ini Tadi Dikatakan Wain Fasadat Fasadat Sairu Amal Jika Solatnya Rusak Rusaklah Seluruh Laku Perbuatan Misalkan Orang Baca Siratul Ladina Amta Alaihim Tidak Jelas Yang Diminta Masa Itu Solat Yang Mulus Berarti Itu Solat Tidak Mulus Yang Fantas Saja Tidak Pernah Mengharapkan Sunnah Nabi Muhammad Yang Demikian Hebat Salamun Rahmatullah Barakatuh Damai Dengan Dengan Islam Saling Kasih Sayang Menurut Ajaran Allah Hidupan Saling Memahmurkan Menurut Ajarannya Tidak Ada Diharapkan Ketika Dia Baca Ayat Itu Berarti Ya Mungkin Agak Kasar Dengan Rasak Itu Solat Tidak Mulus Jadi Kembali Kalau Itu Nanti Dihubungkan Dengan Murug Al-Rakum Bish Solat Desa Bish Sinin Belum Bisa Jadi Belum Sampai Kesana Itu Anak Tapi Sudah Terbiasa Dari Kecil Patuh Pada Orang Tua Apa Bedanya Dengan Seorang Anak Takut Kepada Bapaknya Karena Malas Malas Kesekolah Jadi Kalau begitu Yang punya Keinginan Siapa Ya Orang Tualah Yang punya Keinginan Anak Mamaunya Juga Main 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 Bola Gitu Sana Sini Misalkan Dengerin Musik Tetapi Begitu Tahu Orang Tuanya Tahu Bahwa Dia Belum Kesekolah Dia Takut Berarti Sejak Kecil Sudah Terbiasa Dengan Kepatuhan Jadi Orang Yang Memperhatikan Generasi Penderus Kalau kita Ambil Misalkan Sesungguhnya Anda Apa Apa Kelanjutannya Rabbana Liyukimu Sholat Wahai Pemimpin Kami Hendaknya Mereka Menegakkan Sholat Apa Kelanjutannya Faj'al Afidat Nasi Tahui Laihim Maka Bikinlah Hati Manusia Cenderung Pada Mereka Berarti Hati Manusia Tertarik Oleh Mereka Yang Yukimu Sholat Sebab A'maluhum Mulu Semua Akibat Dari Sholat Yang Mulus Apa Setelah Itu Warjuk Humina Samarot Berilah Mereka Faktor Penunjang Berupa Panen La'aluhum Yaskurun Mudah Mereka Bersikap Syukur Yaitu Yang Mudah Diatur Tadi Jel Ma'ala Lecer Tidak Termasuk Jel Manut Lecer Kalau Pakai Istilah Sunda Jadi Ini Hal-hal Yang Perlu Kita Pahami Tetapi Kita Tidak Hanya Sekedar Menganjurkan Sholat Coba Yang dibaca Nanti Kalau tidak Ngerti Bagaimana Nah Untuk Itulah Maka Sedikit Demi Sedikit Kita Sajikan Bahan-Bahan TC Eksplorasi Ayat Satu Supaya Paham Dua Supaya Dipakai Dalam Sholat Di Ulang Ulang Dalam Sholat Kita Mengatakan Oh Masih Susah Oh Masih Belum Mengerti Kan Itu Sudah Dikasih Terjemahnya Itu Sudah Dikasih Kamusnya Itu Sudah Dilatih Bahasanya Walaupun Susah Tapi Akan Berangsur Mudah Dan Ini Disebar Kesemua Sebab Kita Sangat Menganggap Penting Kalau Sholat Dilakukan Oleh Semua Terutama Mereka Yang Sudah Bertemu Dengan Studi Quran Menurut Sunnah Rasul Benar-benar Harus Bisa Mengendalikan Dirinya Bisa Da'wah Bilhal Menjadi Contoh Kepada Yang Lain Menjadi Contoh Kepada Anak-anak Menjadi Contoh Kepada Kawan-kawannya Bahwa Dia Orang Yang Berdisiplin Sehingga Orang Lain Menjadi Aduh Saya Belum Seperti Dia Ini Artinya Contoh Positif Inilah Saya Kira Permasalahan Yang Perlu Kitas Sampaikan Khusus Mengenai Sholat Supaya Dengan Demikian Kita Benar-benar Memahami Begitu Pentingnya Sehingga Apa Yang Kita Lakukan Ini Benar-benar Diperhatikan Bersama Pihak Baruk Allah Li Walakum Fir Walahim Adim Wa Nafa'ani Waiyakum Bima Fihim Ayat Wadzikir Hakim Mata Qbala Amin Amin Kum Tila Wattahu Inna Huru Wa Sam Alim Bastagfir Inna Hual Bukur Raffi Alhamdulillah Alhamdulillah Selanjutnya Selanjutnya Mari kita Mensyukuri Berbagai Fasilitas Dari Allah Yang saat ini Walaupun Melalui Karya Naturalis Yang mencari Uang Karya Naturalis Yang jama Amalan Tetapi Kita Mendapatkan Manfaat Fabrik HP itu Tentunya Cari Uang Inginlah HPnya Laku Ingin Dipakai Ulu Semua Dan Memang Sudah Meraja Lelak Dimana Mana Kemudian Yang Punya Jualan Pulsa Juga Tentu Keuntungannya Besar Tapi Kita Tidak Lihat Dari sudut Itu Kita Banyak Mendapat Kemudahan Saya ingat Dulu Ketika Waktu Tahun 70-an Dari Cikirang Untuk Ngaji Ke Sukabumi Itu Satu hari Satu malam Karena Kendaraannya Maksudnya Jaraknya Cuman 34 Kilo Tapi Unsur Kendaraan Yang Susah Kemudian Setelah Itu Kok Muncul Ramai Ramainya Motor Motor Jepang Yang Terjangkau Walaupun Motor Bekas Sudah Mulai Mudah Kemudahan Itu Bisa Berangkat Maghrib Pulang Tengah Malam Nah Itu Kemudahan Kemudian Kesininya Kemudahan 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 Sampai Sekarang Jadi Bisa Ngajar Di rumah Yang Belajarnya Ada Di Garut Bisa Ngajar Di rumah Yang Belajarnya Ada Di Bandung Bisa Ngajar Di rumah Yang Belajarnya Ada Di Kalimantan Bisa Ngajar Di rumah Yang Belajarnya Ada Di Berbagai Tempat Kita Beli Tapi Kalau Dibanding Dengan Harus Berangkat Kesana Kemari Harus Berapa Ongkosnya Disamping Waktu Habis Jadi Lebih Baik Kita Beli Saja Tapi Di Segit Lain Mari Kita Syukuri Kemudahan Kemudahan Ini Dari Siapa Kalau Bukan Dari Allah Oh Ini Orang Bikin HP Otaknya Pandai Yang Bikin Otak Duga Allah Seandainya Otaknya Dicabut Ya Nggak Akan Bisa Jadi Itu Semua Perlu Kita Syukuri Berbagai Kemudahan Ini Dan Jangan Sampai Kemudahan Ini Disalah Gunakan Misalkan Menggunakan HP Untuk Berhubungan Seseorang Supaya Yang Lagi Pakai Motor Ini Dicegat Di Sono Cepat Cegat Di Pakai HP Itu Kegunaannya Untuk Begal Motor Tapi Kalau Pakai HP Untuk Mencari Kamus Pakai HP Untuk Cari Ayat Jaman Sekarang Itu Tidak Usah Bawa Kamus Sepatu Rohman Untuk Mencari Ayat Pakai HP Aplikasi Ada Disana Cukup Bawa HP Mencari Ayat Dimana Mana Gampang Sehingga Demikian Itulah Berbagai Kemudahan Yang Perlu Kita Syukuri Dan Cepat Cepat Raih Cepat Ambil Kesempatan Ini Sehingga Dengan Demikian Maka Fasilitas Dari Allah Tidak Kita Siasiakan Sehingga Dengan Demikian Lebih Memungkinkan Belajar Lebih Banyak Kalau Dulu Mungkin Saya Keliling Ke Jawa Itu Sebulan Sekali Sekarang Mereka Bisa Bertemu Seminggu Dua Kali Bisa Tiga Kali Inilah Saya Kira Yang Perlu Kita Sampaikan Semoga Dengan Demikian Berbagi Kemudahan Dan Allah Tidak Kita Siasiakan Kita Gunakan Sebaik Baiknya Sehingga Dengan Demikian Kita Mendapat Keuntungan Yang Sebesar Besar Allahumma Salli Alana Nabi Muhammad Wa Alayhi As-Sallim Rabbana Ratujik Kulubana Ba'da Idha Daitana Wahab Lana Miladun Karahmatan Indaka Antal Wahab Rabbana Ablana Azwajina Wazuryatina Kurut A'yun Waj'alna Al-Muttaqina Imama Rabbana Innana Samikna Munadiyah Yunadir Iman An Aminu Birabrikum Fa'amanna Rabbana Faktilana Dunubana Wa Khafir Anna Sayyatina Waj'alna Mal Amrad Allahumma A'ina Al-Tikrika Wasyukrika Wasinik Ibadatika Al-Bana Atina Pidun As-Sanah Wafil Akhir As-Sanah Wakina Adab Ibad Allah Inna Allah Ya'amur Bil An Isan Wa Ita Idil Kurba Wain Hain Fasha Wal Munkar Wal Bag Yang Yidukum La'an Lakum Tadak Karun Fad Kur Allah Yad Kur Kum Wa Yastajib Lakum Wala Dikullahi Akbar Hakim Salat Altyazı M.K.